Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya merilis tiga pelaku pencurian gudang dan toko Jumat lalu. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku menggunakan wik untuk menutupi identitas. Wik tak hanya digunakan wanita untuk mempercantik penampilan, namun juga salah satu cara untuk menyembunyikan identitas para pembobol gudang dan pertokohan di Surabaya ini. Ketiga pelaku, Adi Subroto, Abdul Halim, dan Agus, kini ditahan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kawanan ini telah membobol gudang dan toko di empat lokasi berbeda, diantaranya Jalan Tanjung Sadari, M. Nasir, Demak, dan Kali Anak. Dalam melancarkan aksinya, ketiga pelaku juga menggunakan senjata tajam. Kemudian modus operandinya, jadi dia menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam ini. Kemudian membawa senjata tajam di mobil, dibawa senjata tajamnya, perlengkapannya juga, ini ada obeng dan besi yang dia gunakan untuk mencongkel, dan menggunakan wik. Dalam menilis yang dilakukan jembat lalu, polisi juga memamerkan barang bukti berupa ratusan kaleng oli berbagai merek. Satu paket sabu dengan alat sisapnya, celurit, obeng, serta uang tunai 1 jen rupiah, hasil penjualan barang curian. Sebelumnya, polisi menangkap ketiganya di kawasan Tanjung Perak. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijira pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pido Warnana melaporkan untuk net.